Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran Daring Kimia Lintas Menara Ibu harapkan kalian semua tetap semangat dalam belajar mengerjakan tugasnya yang rajin dan jangan banyak yang alfa di pembelajaran kimia, oke? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai sel volta Kita langsung ke materi ya Jadi sel volta itu merupakan salah satu jenis sel elektroginia di mana sel elektroginia itu ada dua ada sel volta dan sel elektrolisis Sel volta itu merupakan sel yang berfungsi untuk mengubah energi kimia menjadi energi listrik Diingat ya kalau sel volta itu mengubah energi kimia menjadi energi listrik Nah, sebaliknya sel elektrolisis itu mengubah energi listrik menjadi energi kimia Ingat kalau elektrolisis mengubah energi listrik menjadi energi kimia Pahami jangan sampai kebalik Kemudian sel volta itu terdiri dari dua elektroda Apa sih elektroda? Elektroda itu merupakan sistem yang terdiri dari batang logam yang dilarutkan dalam pelarutnya misalnya elektroda Cu berarti ada batang logam Cu yang dilarutkan dalam pelarut yang mengandung ion Cu misalnya pelarutnya Cu 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 seperti itu Misalnya lagi kita punya elektroda Zn berarti dia terdiri dari batang logam Zn yang dilarutkan dalam pelarut yang mengandung ion Zn misalnya logam batang Zn dilarutkan dalam Zn Cu seperti itu Nah kemudian suatu sel volta itu kan tadi terdiri dari dua elektroda 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 itu adalah elektroda yang berperan sebagai katoda dan elektroda yang berperan sebagai anoda yang perlu kalian garis bawahi dan perlu dipahami katoda itu mengalami reduksi ingat katoda mengalami reduksi sedangkan anoda itu mengalami oksidasi ya diingat ya katoda mengalami reduksi dan anoda mengalami oksidasi kemudian dalam sel volta katoda berperan sebagai kutub positif sedangkan anoda berperan sebagai kutub negatif nah ini benar-benar dipahami ya jangan sampai nanti kebalik-balik bahkan kebalik dengan sel elektrolisis supaya kalian ingat ada singkatannya singkatannya kapan katoda positif anoda negatif diingat untuk sel volta itu singkatannya kapan katoda positif anoda negatif nah anak-anak ini merupakan salah satu contoh rangkaian sel volta sel volta di contoh ini tercindir dari elektroda Zn yang berfungsi sebagai anoda dan elektroda Cu yang berfungsi sebagai katoda pertanyaannya bagaimanakah sistem ini bisa menghasilkan arus listrik dan apa fungsi masing-masing bagian nah kita lanjut ke slide berikutnya dalam sel volta yang ibu contohkan ini kan terdiri dari dua elektroda elektroda Zn yang dirangkai dari logam Zn yang dicelupkan dalam larutan Zn SO4 dan elektroda Cu yang dirangkai dengan cara mencelupkan batang logam Cu ke dalam larutan Cu SO4 elektroda Zn di sini berfungsi sebagai anoda di mana anoda itu mengalami reaksi oksidasi reaksi oksidasinya dapat dituliskan sebagai berikut kita juga sudah sempat belajar bahwa dalam suatu reaksi oksidasi itu dihasilkan elektron atau dilepaskan elektron jadi kesimpulannya elektroda Zn di sini merupakan elektroda yang melepaskan elektron kemudian elektroda Cu itu bertindak sebagai katoda dalam katoda itu berlangsung reaksi reduksi reaksinya dapat dituliskan sebagai berikut kita juga sudah belajar bahwasannya dalam reaksi reduksi itu terjadi penangkapan elektron gitu kan nah jadi dapat dikatakan bahwa dalam sistem sel volta ini terjadi pelepasan elektron oleh elektroda Zn yang kemudian elektron yang dilepaskan tersebut ditangkap oleh elektroda Cu dengan kata lain terjadi aliran elektron dari Zn ke Cu aliran elektron itulah yang menimbulkan suatu beda potensial yang selanjutnya menghasilkan arus listrik dimana beda potensial yang dihasilkan dari sistem sel volta ini adalah sebesar 1,10 volt selain dua elektroda yang berfungsi sebagai anoda dan katoda di dalam suatu rangkaian sel volta ada satu komponen penting yang lain yakni jembatan garam jembatan garam tersebut diisi dengan larutan KNO3 yang diisi atau diikatkan dengan agar-agar nah fungsi dari jembatan garam ini adalah untuk menyeimbangkan muatan apa maksudnya simak penjelasan berikut jadi sudah ibu sampaikan tadi bahwa dalam rangkaian sel volta yang ibu contohkan itu kan terdiri dari dua elektroda elektroda Zn dan elektroda Cu elektroda Zn terdiri dari batang logam Zn yang dilarutkan dalam larutan Zn SO4 kemudian elektroda Cu terdiri dari batang logam Cu yang dilarutkan dalam larutan Cu SO4 itu kan ya nah dalam sistem sel volta ini larutan yang menjadi tempat untuk mencelupkan batang logam tersebut mengalami ionisasi Zn SO4 terionisasi menjadi Zn 2 plus dan SO4 2 min kemudian Cu SO4 terionisasi menjadi Cu 2 plus dan SO4 2 min dan sudah ibu jelaskan tadi bahwa di anoda ini kan terjadi reaksi oksidasi atau reaksi pelepasan elektron nah jadi disini terjadi pelepasan elektron yang menghasilkan banyak sekali elektron dan ion Zn 2 plus karena ion Zn 2 plus nya terlalu banyak di bagian anoda nanti bagian anoda akan menjadi sangat positif supaya tidak terlalu positif ion Zn 2 plus sebagian akan diserap atau masuk ke dalam jembatan garam dan dinetralkan oleh ion negatif yang berada di jembatan garam seperti itu nah kemudian di bagian katoda itu kan terjadi penangkapan elektron elektron yang di hasilkan di anoda ditangkap oleh katoda terutama oleh Cu2 plus dalam larutan Cu2 plus ini menangkap elektron menghasilkan Cus atau Cu dalam bentuk padatan yang nantinya akan melapisi bagian katoda jadi nanti makin lama katodanya makin tebal gitu nah karena ion Cu2 plus dalam larutan semuanya tereduksi dan membentuk Cus atau Cu dalam wujud padatnya makanya nanti di larutan ini akan banyak sekali ion SO42 min dan menjadi sangat negatif supaya tidak begitu negatif sebagian ion SO42 min nanti akan diserap oleh jembatan garam dan dinetralkan oleh bagian positif dari jembatan garam ini gitu nah sehingga nanti muatan yang terkandung di dalam anoda tidak akan terlalu positif dan muatan yang terkandung dalam larutan katoda tidak akan terlalu negatif dan sistem akan tetap berada dalam keseimbangan muatan sehingga arus listrik dapat terus dihasilkan kira-kira seperti itu ya fungsi dari jembatan garam nah jadi anak-anak suatu sel volta itu tidak hanya dapat dirangkai oleh elektroda Zn dan Cu enggak jadi kombinasi elektroda apapun dapat membentuk suatu rangkaian sel volta karena kombinasi elektrodenya beda otomatis besar potensial sel volta yang dihasilkan pun juga berbeda nah sekarang kita akan belajar menghitung besarnya potensial sel volta yang tersusun dari kombinasi elektroda yang berbeda oke jadi nanti ada dua cara yang dapat digunakan untuk menentukan harga E0 sel atau harga potensial elektroda sel dari suatu sel solta yang pertama dengan menggunakan rumus rumus penentuan harga E0 sel adalah E0 sel sama dengan E0 katoda dikurang dikurang E0 A noda seperti ini yang harus kalian pahami bahwasannya yang berperan sebagai katoda nanti adalah elektroda yang harga E0 reduksinya lebih besar diingat yang berperan sebagai katoda adalah yang E0 reduksinya lebih besar sekarang kita langsung ke contoh misalnya tentukan harga E0 sel volta yang terdiri dari elektroda ini ada MG sama PP langkah pertama dalam penentuan harga E0 adalah kita tentukan dulu mana yang bertindak sebagai katoda dan mana yang bertindak sebagai anoda diingat tadi ketentuannya bahwa katoda itu adalah yang E0 reduksinya lebih besar kita langsung lihat harga E0 E0 untuk MG disini kan min 2,34 volt kemudian E0 untuk PB itu kan 0,13 volt mana yang lebih besar yang lebih besar adalah E0 PB berarti PB bertindak sebagai katoda karena PB bertindak sebagai katoda berarti MG bertindak sebagai anoda jadi disini katodanya adalah PB dan anodanya adalah MG setelah kita tahu peran masing-masing kita baru bisa menghitung E0 selnya dengan dengan rumus E0 sel sama dengan E0 katoda dikurang E0 anoda E0 katoda tadi yang bertindak sebagai katoda kan PB PB E0 nya berapa minus 0,13 dikurang E0 anoda yang bertindak sebagai anoda tadi MG MG E0 nya min 2,34 nah ini min sama min kan jadinya nanti plus ya jadi E0 nya adalah min 0,13 ditambah 2,34 hasilnya adalah plus 2,21 volt seperti ini yang perlu kalian tahu kalau kalian mau ngecek jawaban kalian sudah benar atau belum kalian lihat hasil yang kalian dapatkan kalau hasil yang kalian dapatkan positif berarti kalian sudah benar tetapi kalau hasil yang kalian dapatkan negatif berarti ada yang salah kemungkinan letak kesalahannya adalah menentukan peran mana yang berperan sebagai katoda dan mana yang berperan sebagai anoda sekarang kita ke contoh yang kedua misalnya kita punya 2 elektroda yang dibentuk menjadi sel volta elektrodanya ada elektroda FE yang diketahui harga potensial reduksinya sebesar 0,44V dan elektroda CU yang diketahui potensial reduksinya plus 0,34V EN0 selnya berapa nah langkah langkah pertama tadi kita tentukan dulu mana yang berperan sebagai katoda dan mana yang berperan sebagai anoda kan ya yang berperan sebagai katoda adalah yang harga EN0 lebih besar disini antara CU dan FE yang lebih besar adalah E0 dari CU berarti katodanya adalah CU karena CU berperan sebagai katoda berarti FE berperan sebagai anoda selanjutnya harga E0 selnya adalah E0 katoda dikurang E0 anoda berarti sama dengan plus 0,34 dikurang min 0,44 ini min sama min jadi plus jadinya plus 0,34 plus 0,44 E0 selnya adalah plus 0,77 sekarang kita ke cara yang kedua untuk menentukan harga E0 dari suatu sel volta yakni dengan diagram reaksi nah contohnya seperti ini kita disuruh menghitung E0 sel volta yang terbentuk dari elektrode AL dan CU langkah pertama tetap sama kita tentukan dulu mana yang bertindak sebagai katoda dan mana yang bertindak sebagai anoda disini yang bertindak sebagai katoda adalah yang harga E0 lebih besar yang harga E0 lebih besar disini kan CU berarti katodanya CU dan karena CU bertindak sebagai anoda katoda berarti anodanya adalah AL selanjutnya kita tulis reaksi yang berlangsung di katoda dan anoda nah katoda itu kutub positif diingat ya dalam sel volta katoda bertindak sebagai kutub positif ingat kapan katoda positif anoda negatif nah kemudian di katoda itu berlangsung reaksi reduksi reaksi yang diketahui di soal ini biasanya sudah berupa reaksi reduksi berarti tinggal kita salin saja yang bertindak sebagai katoda adalah CU berarti kita salin reaksi CU CU2 plus 2 elektron menghasilkan CUS E0 nya plus 0,34 volt kemudian kita juga tulis reaksi yang berlangsung di anoda anoda itu kutub negatif dan di anoda berlangsung reaksi oksidasi reaksi oksidasi itu kan kebalikannya reaksi reduksi berarti untuk reaksi ini tinggal kita balik saja posisinya maksudnya dibalik yang sebelah kanan ruas atau kanan tanda panah menjadi di sebelah kiri tanda panah dan yang terletak di kiri tanda panah menjadi di kanan tanda panah berarti reaksinya kalau dibalik itu AL menjadi AL 13 plus 3 elektron karena reaksinya dibalik berarti harga E0 juga berkebalikan maksudnya berkebalikan yang semula negatif kita jadikan positif sebaliknya kalau nanti positif kita jadikan negatif karena ini negatif berarti disini kita jadikan positif positif 1,66 volt selanjutnya reaksinya kita gabung sebelum dapat kita gabung reaksi jumlah elektronnya disini harus sama dulu nah disini kan jumlah elektronnya belum sama yang punya Cu2 yang punya Al 3 biar sama gimana kita kerjakan sama kayak matematika kita kalikan ya jadi nanti yang K kita kalikan dengan 3 biar elektronnya jadi 6 kemudian yang Al kita kalikan dengan 2 biar elektronnya jadi 6 berarti sekarang reaksinya dapat kita tulis untuk reaksi di katoda koefisiennya semua kita kalikan dengan 3 3 Cu2 plus plus 2 dikalikan 3 6 6 elektron menghasilkan 3 Cu S nah meskipun koefisiennya kita kalikan dengan 3 tapi ingat harga E0 tetap jadi harga E0 tidak dipengaruhi oleh koefisien reaksi diingat harga E0 selalu tetap kemudian untuk reaksi yang berlangsung di anoda semuanya koefisiennya kita kalikan dengan 2 2 Al menghasilkan 2 Al 3 plus plus 6 elektron E0 juga tetap plus 1,66 volt karena jumlah elektronnya sudah sama reaksinya bisa kita gabung elektronnya kita coret reaksi sel yang terjadi adalah 3 Cu 2 plus plus 2 Al menjadi 3 Cu plus 2 Al 3 plus E0 selnya kita jumlahkan 0,34 ditambah 1,66 hasilnya adalah 2,04 gini ya selanjutnya dalam suatu sel volta itu biasanya ada suatu sel yang ditulis dengan notasi selnya nah bagaimana cara menulis notasi sel untuk menulis notasi sel caranya seperti ini kita tulis dulu unsur-unsur yang mengalami oksidasi kemudian kita batasi dengan tanda garis 2 yang berarti jembatan garam selanjutnya kita tulis reaksi yang mengalami reduksi seperti ini contohnya notasi sel untuk reaksi ini yang mengalami oksidasi kan Al Al itu kan semula dia berupa Al S menjadi Al 3 plus berarti disini kita tulis 2 ya 2 Al S menjadi 2 Al 3 plus ini yang bertindak sebagai yang mengalami oksidasi dulu kemudian kita pisahkan dengan jembatan garam dan kita tulis yang mengalami reduksi yang mengalami reduksi disitu kan 3 Cu 2 plus menjadi 3 C U S seperti ini cara menulis notasi sel nah anak-anak sekian pembelajaran kimia hari ini jangan lupa kerjakan tugasnya ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati